Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Salam Pramuka Salam Pramuka Saudara-saudara sekalian Alhamdulillah Kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Pada setiap kesempatan Allah telah memberikan kita Ni'mat yang sangat besar Ni'mat yang sangat banyak Terutama Bagi kita yang Muslim Hari ini Kita diberi kesempatan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk bisa Menambahkan Rasa Kepercayaan kita Rasa iman kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan Fasilitas Ibadah Yang disebut dengan Ramadan Hadirin sekalian Yang dimuliakan Allah Saudara-saudara Seperjuangan Seperjuangan Pada kesempatan kali ini Sayang sekali Jika Di antara kita Menyanyiakan Kesempatan yang diberikan oleh Allah Untuk Ibadah Puasa ini Karena target dari Ibadah puasa yang ini Adalah Takwa kepada Allah Yaitu La'allakum Tat-takun Untuk itu Dari saking tingginya Derajat takwa Maka Sangat disayangkan Kalau kita Menyanyiakan Dari saking besarnya Nilai ibadah puasa ini Sampai-sampai Dikatakan Bahwa Seandainya puasa itu Adalah boleh satu tahun Adalah Diwajibkan satu tahun Maka Saya sebenarnya pengen Satu tahun selamanya itu Adalah puasa Jadi Hadirin sekalian Apa instrumen Yang ada di puasa Apa instrumen Ibadah yang ada di puasa Dari saking besarnya Nilai ibadah puasa ini Maka Dalam puasa Tidak hanya menahan Lapar dan haus Tapi dalam Ibadah puasa Dalam selama Ramadan ini Allah turunkan Juga Instrumen-instrumen Atau fasilitas Fasilitas Ibadah Seperti Bahwa Sedekah Itu Nilainya Adalah sama Dengan Nilai yang Tak terhingga Kenapa Kalau di Bulan-bulan Lain Kita Beribadah Itu Mungkin Paling tinggi Nilainya Adalah sama Dengan 700 kali lipat Tapi Khusus di Bulan Ramadan Adalah Nilainya Tak Terhingga Yang namanya Tak terhingga Adalah Seberapa Allah akan Memberi kepada kita Maka target Kita ketika Kita mencapai Takwa Adalah Yang ingin Diberi Allah Itu berapa Maka Allah Akan memberikan Kita Sebanyak Ibadah Kehusuan Kita Kepada Allah Keikhlasan Kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak hanya itu Karena Allah Ternyata Di bulan Ramadan Ini Memang Menghususkan Allah Itu Mengatakan Puasa yang Kita Lakukan Ini Adalah Untuk Allah Jadi Kalau Ibadah 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 Lain Itu Adalah Untuk Kita Tapi Khusus Puasa Adalah Untuk Allah Oleh Karena Untuk Allah Maka Nilai Yang Diberikan Oleh Allah Kepada Kita Di bulan Puasa Ibadah Ibadah Itu Pahalanya Itu Tak Terhingga Itulah Kelebihan Dari Ibadah Puasa Hadirin Sekalian Yang Dimulikan Allah Sekali Lagi Ayo Kita Manfaatkan Momen Ibadah Puasa Kali Ini Dengan Sebaik Baiknya Jangan Hanya Menahan Lapar Dan Jangan Hanya Menahan Haus Tapi Semua Ibadah Ibadah Yang Ada Di Dalamnya Kita Juga Kerjakan Apa Saja Banyak Ya Sedekahnya Ya Solatnya Jangan Pentelang Pentelong Ya Membantu Orang Lain Kepada Orang Tua Menghargai Menghormati Mentaati Kepada Adik Menyayangi Kepada Teman Menghargai Menghormati Memberikan Hak Kepada Orang Lain Selalu Memberikan Hak Kepada Orang Lain Adalah Sama Dengan Berderma Hadirin Yang Dimuliakan Allah Dari Saking Besarnya Nilai Ibadah Di Bulan Puasa Juga Maka Ramadan Ini Diturunkan Di Ramadan Ini Allah Turunkan Malaikat Bahkan Al-Quran Juga Pertama Diturunkan Di Bulan Ini Sehingga Oleh karena Nilainya Sangat Besar Maka Bulan Ini Juga Tidak Hanya Itu Saja Tapi Juga Ada Yang Disebut Dengan Laylatul Qadar Sangat Banyak Fasilitas 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 Ibadah Yang Allah Berikan Kepada Kita Untuk Bisa Menyempurnakan Ibadah Ibadah Kita Dan Terutama Puasa Kita Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Makanya Disebut Ibadah Puasa Itu Adalah Untuk Allah Ya Kalau Ibadah Ibadah Lain Adalah Untuk Kita Itu Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Pada Kesempatan Kali Ini Mudah Mudahan Bermanfaat Salam Pramuka Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaat Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton